Halo men, jadi di rekrutmen admin plan video konten ini ya, ada yang komen bertanya Dari hari-hari underscore NT Kak, izinanya menurut pendapat kakak apakah saat ini rata-rata perusahaan tambang lebih Mengutamakan admin cewek yang dipilih untuk posisi administrasi atau tidak menutup kemungkinan Cowok juga bersaing karena saya sering dengar cerita dan pengalaman teman di tambang Kebanyakan admin tambang itu cewek, saya pengen daftar bagian admin tapi udah terkecoh duluan Mohon sharing pengalamannya kak, terima kasih banyak sukses selalu Oke ini pertanyaan bagus sekali Jadi, untuk admin gak semuanya cewek, ada yang cowok, tenang aja Untuk persepsi sudut pandang itu salah ya, cuma kayaknya sih lebih banyak perempuan Tapi ada yang laki-laki, ada aman Apalagi kalau itu admin plan ya, admin plan tuh biasanya laki-laki Cewek juga ada sih, cuma kayaknya lebih banyak laki-laki ya Terus admin HR juga ada yang laki-laki, di tempatku ini laki-laki Dua kali tempat aku bekerja tuh admin HRnya laki-laki ya Admin plannya juga laki-laki Kalau admin produksinya, baru cewek Aku belum pernah ketemu admin produksi yang cowok ya Rata-rata cewek Pokoknya kalau ada loongan, entah itu admin apapun ya masukin aja Selama di loongan tersebut tidak tercantum persyaratan harus wanita Selama tidak ada persyaratan itu, kamu bisa untuk melamarnya Oke? Jangan terkecoh sama Sama hal-hal yang tadi hari-hari sebutkan ya Oke lanjut Oh iya, nanti aku jelaskan kenapa admin produksi itu lebih condong ke cewek ya Untuk di video selanjutnya Oke, terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton